Bagaimana buku Eat That Frog dapat membantu seorang meningkatkan produktivitas dan mengelola waktu dengan lebih efesien? Buku Eat That Frog karya Brian Tracy menawarkan beberapa prinsip dan strategi yang dapat membantu seorang meningkatkan produktivitas dan mengelola waktu dengan lebih efesien. Prioritas tugas utama, konsep makan kodok Eat That Frog mengajarkan agar Anda mengidentifikasi tugas paling penting dan menyelesaikan terlebih dahulu. Kodok dalam konteks ini adalah tugas yang paling penting berdampak besar pada pencapaian tujuan Anda. Yang kedua, hindari prokrastinasi. Buku ini memberikan panduan tentang bagaimana mengatasi kecenderungan untuk menunda-nunda tugas penting. Dengan menghadapi tugas yang sulit atau kurang menyenangkan lebih awal, Anda dapat meminimalkan prokrastinasi dan meningkatkan efesiensi kerja. Yang ketiga, gunakan hukum Pareto. Prinsip 80 per 20 dari hukum Pareto menyatakan bahwa sekitar 80% hasil berasal dari 20% usaha. Dalam konteks pengelolaan waktu, ini berarti fokus pada tugas-tugas yang memberikan hasil terbesar. Buku ini mengajarkan cara mengidentifikasi dan mengoptimalkan tugas-tugas utama tersebut. Keempat, buat daftar tugas. Buku Eat That Frog menekankan pentingnya membuat daftar tugas harian atau mingguan. Dengan membuat daftar ini, Anda dapat mengatur dan merencanakan pekerjaan Anda dengan lebih baik, sehingga mengurangi stres dan kecemasan tentang tugas-tugas yang harus diselesaikan. Yang kelima, teknik pengelompokan. Salah satu cara efektif untuk meningkatkan efesiensi adalah dengan mengelompokkan tugas-tugas serupa bersama-sama. Ini memungkinkan Anda untuk menyelesaikan tugas-tugas yang mirip secara beruntun, mengurangi gangguan, dan meningkatkan fokus. Yang keenam, pertahankan konsistensi. Buku ini menekankan pentingnya konsistensi dalam menjalankan kebiasaan produktif. Dengan tetap konsisten dan disiplin, Anda dapat mencapai kemajuan yang lebih cepat dan mengoptimalkan pengelolaan waktu Anda. Yang terakhir, manfaatkan teknologi. Buku Eat That Frog juga menyentuh tentang bagaimana teknologi dan alat bantu digital dapat membantu Anda mengelola waktu dengan lebih efesien. Misalnya, menggunakan aplikasi pengingat atau manajemen tugas. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, Anda dapat mengoptimalkan produktivitas Anda, mengurangi stres, dan mencapai tujuan-tujuan Anda dengan lebih efektif. Bagaimana menurut teman-teman? Jangan lupa like dan follow kami jika bermanfaat.